Halo Pak Olmen, saya sudah jawab Anda dengan data terkait dengan tuduhan Anda terjadi penjarahannya. Silakan Anda berikan data kepada saya yang membantah Decretum Gelasianum yang dikeluarkan oleh Paus Gelasius yang memerintahkan kepada beberapa imam untuk membuat daftar list dokumen-dokumen kuno dan kemudian dikumpulkan dan kemudian terkumpul dan disatukan sehingga disimpan di Fatikan. Itu terjadi pada abad keempat. Jadi silakan Anda bantah dulu apa yang saya berikan. Saya tunggu dari kemarin belum ada dokumen yang Anda tunjukkan itu. Tetapi tetap saja Bapak ini tidak malu. Saya menggunakan data, Bapak gunakan dengkul. Nyambung atau tidak Pak? Tidak nyambung. Lalu Anda mengatakan, perpecahan gereja tahun 1054 tidak ada hubungan religius dan lain-lain antara Barat dan Timur. Sekarang pertanyaan saya, terus Konstantinopel dan Ortodoks yang Anda imani itu, berarti hubungan imannya kepada penganut yang Anda berlindung di bawah ketiaknya, yaitu berlindung di bawah ketiak orang yang menggunakan sorban, yang menaklukkan Konstantinopel. Hasilnya apa Pak? Berlindung di bawah ketiak mereka, hasilnya apa? Sekarang Konstantinopel itu punya siapa sekarang? Saya tanya. Gereja Hagia Sofia itu punya siapa sekarang? Itu akibat berlindung di bawah ketiak penakluk. Itu orang bodoh, Pak. Orang bodoh. Berlindung di bawah ketiak, dan justru mengatakan tidak ada hubungan imannya dengan gereja ritus latin. Sekarang saya tanya, apakah iman Ortodoks Anda ada hubungan iman dengan tempat Anda berlindung di bawah ketiak mereka itu? Penakluk Konstantinopel itu. Coba Anda tunjukkan pada saya sejarahnya, sejak kapan ada hubungan imanmu dengan penakluk Konstantinopel? Atau, jangan-jangan Bapak setuju ya, para penakluk yang menggunakan sorban itu menaklukkan Konstantinopel, jangan-jangan Anda salah satu pendukung. Saya curiga jadinya. Karena saya berikan data, Anda tidak jawab dengan data. Justru Anda jawab dengan curhat. Nah, sekarang tunjukkan pada saya, di mana hubungan religius kalian dengan penganut penakluk Konstantinopel ketika kalian mengatakan lebih baik berlindung di bawah sorban. Berlindung di bawah ketiak. Hasilnya apa dikuasai itu Konstantinopel?